Polisi menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari di tengah iring-iringan kepolisian yang merewaskan seorang mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat. Tersangka yang mengendari mobil Audi turut dihadirkan. Saat lantas Polres Cianjur didampingi Kejaksaan Negeri Cianjur, menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suriakan Cancana Cianjur, Selvia Malianu Reni. Tabrak lari terjadi di tengah iring-iringan kepolisian pada 20 Januari lalu. Tersangka yang mengendari mobil Audi, Sugeng Guru Gautama dihadirkan. Terkait persesuaian antara BAP pada para saksi dan tersangka dituangkan dalam mereka ulang tersebut. Dan untuk kasusnya mari kita menunggu selanjutnya penyidik menyerahkan hasil rekonstruksi itu kepada Jaksaan Negeri. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kampung Sabandar, Cianjur, Jawa Barat, Selasa Siang. Ada 22 adegan dan 10 saksi yang dihadirkan. Saksi kunci Emilia Nur Hayati alias Nur yang merupakan majikan tersangka tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar kota. Untuk tersangka saksi Nur, kita sudah melakukan upaya mengundang yang bersambutan, namun yang bersambutan saat ini sedang berada di luar kota berhalangan sehingga tidak bisa hadir dan digantikan oleh saksi pengganti. Terkait dengan rombongan itu kan kita fokus kepada kejadian kecelakaan laka lantas ya. Ini kita fokus di sana, kita fokus ke laka lantasnya, tidak ke rombongannya ya. Dalam rekonstruksi ini tim menghadirkan mobil Audi yang diduga menabrak korban, satu union angkutan kota, Toyota Avanza dan tiga sepeda motor. Dari Aris Cianjur, Jawa Barat.